Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di listari channel sekarang dapur asik mau masak masakan khas Filipin ya karena disini teman aku banyak yang Filipin dan sekarang aku spesial masakan ala-ala ini khas masakan Filipin namanya creamy sopas bahannya adalah ini makroni ya ini setengah kilo ya makroni ini dan ada wortel dan ini bulben ya nanti di apa secukupnya ya ngasihnya ya enggak pakai minyak ya sama bulben dan sama susu dan satu wortel dan ini sosis ayam ya ini sosis ayam ya dan ini dikasih dada ayam daging ayam ya terus ini sayurnya adalah gobes bawang bombay dan bawang dan ini merica hitam ya merica hitam ya sama garam dan ini kaldu ayam ini kalau di Indonesia namanya sup makroni sup makroni gitu ya sup makroni sayur gitu ya ini nanti gimana rasanya ikuti ya di dapur asik halo sekarang caranya masak adalah sosis kita rebus ya kita rebus dulu dan ayam kita rebus lalu kita tiriskan lalu kita suwir-suwir ya terus wortel kita kupas lalu kita iris kita potong seleranya sendiri-sendiri dan ini nanti ini enggak ini enggak direbus dulu ya nanti langsung dimasak ya dan ini semua dibersihkan dan dipotong-potong ya ya udah ya tunggu video-video selanjutnya aku masak sekarang waktunya membersihkan wortelnya ya dan di sini sambil merebus ayam sama sosisnya ya boleh dicoba loh ya ini aku masih pertama kali ini masakan kak Filipin masak dikasih susu ya nanti boleh dicoba ya pakai sosis ayam ya dan ini bumbaynya semua bumbay water itu di erit dipotong seleranya sendiri-sendiri ya ini kadu ayam ya ini kadu ayam ya jadi nanti enggak pakai penyedap rasa ya sudah pakai kadu ayam ini ya ya alhamdulillah ya ini masaknya sudah sudah siap ini ini nomor satu ya semua masaknya sudah ini sudah sudah siap semua tinggal masak ya ini sudah siap semua dan sekarang kita mulai memasak ya alhamdulillah ya ini masaknya sudah panas saya kasih bulben ya masukkan bulbennya lalu masukkan bawang putihnya ya ya enggak kasih minyak ya cukup bulben saja ya nomor dua kasih bawang putihnya putihnya terus masukkan bawang bumbaynya ya terus masukkan bawang bumbaynya ya hmm harum sampai harum lalu ya nomor empat adalah ayam ayam ayamnya cantik ya ayamnya cantik sekali ini kita 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 useng ya hmm harum ada bulbenya itu loh ya bikin harum seperti aroma habis mandi juga hahaha nah sekarang sudah harum ya masukkan air jangan lupa masukkan kadu ayam ya bubuk merica hitam sama garam terus kita tutup sampai mendidih dulu ya kita tutup sampai mendidih Alhamdulillah amin ya ini airnya sudah mendidih ya masaknya wuhh kaupnya mantap ya harum sekali ini tadi sudah saya cuci ya masukkan ya sekarang ini tadi sudah saya kasih makroni ya ditutup dulu 5 menitan ya 5 menit Alhamdulillah ya ini makroni makroninya sudah mateng ya jangan lombak-lombak ya jangan apa ya kaku-kaku ya sedangkan lah gitu ya lalu masukkan wortelnya terus sayurnya ya wuhh wuhh mantap pokoknya satu wajan ya lalu kita campur wuhh cantiknya makroninya ayamnya sudah lalu masukkan susunya ya ini ini susu yang buat minum kopi itu loh ya bukan susu kental manis ya susu yang buat kue-kue itu loh eh apa yang buat kopi pokoknya ya bukan yang susu manis kental manis itu bukan ya susu yang buat minum kopi ini satu kaleng ini memasukkan setengah aja ya separuh saja nanti dilihat kurang tanggak ya ini hanya separuh ya lalu campur lalu tutup sebentar ya 2 menit saja ya Alhamdulillah ya sekarang sudah 2 menit masukkan sosisnya masukkan sosisnya wuhh mantap kan cantik seperti kalian semua masukkan sosisnya ya sudah itu kita tutup sebentar saja ya 2 menit ini lah ya sudah waktunya membuka Alhamdulillah wuhh mantap sekarang kita rasakan kurang apa ya Alhamdulillah ya rasanya ya mantap ya enak Alhamdulillah amin sekarang masakan sudah mateng mari kita makan ini ya masaknya sudah selesai ini masakan masakan Filipin ya ini masakan Filipin khas Filipin ada makroni wortel sayurnya sayur gobes ya sayur gobes dan ayam ada sosis jadi apa ya ini vitamin semua ada ada susu ada bulben gitu ya coba ya coba ya ini yang disuka makanan anak-anak ya susu buat masak ya mantap rasanya ini namanya masakan khas Filipin krimis sopas kita bisa melaktikan ya di Indonesia ya ini namanya nah boleh dicoba ya di Indonesia ini anak kecil suka ada susu ada bulben mantap pokoknya ada makroni ada sosis ada ayam ada wortel ada sayurnya penuh vitamin dan ini cocok dimakan waktu hujan ya waktu hujan sore hari ya pokoknya ini sesukanya anak-anak ya boleh dicoba ya sekarang sekarang kita coba rasanya bagaimana ya saya saya saja masih pertama kali ya kita coba rasanya mantap pokoknya baunya saja sudah kelihatan enak bismillahirrahmanirrahim ada dagingnya ayam ada sayurnya lengkap sekali ya kita rasakan sebelum makan kita baca doa dulu ya amin bismillah mantap mantap sekali susunya terasa ah mantap boleh dicoba ya di rumah ya tadi apa itu kurang sedap sedikit dikasih penyedap rasa ya dikasih penyedap rasa sedikit saja ya rasanya seger sekali ya dan inilah masakan ala-ala Filipin ya ya sudah ya tunggu video-video selanjutnya dari dapur asik ya sekali-kali kan makan masakan ala-ala Filipin biar Indonesia biar tahu masakannya ya dikasih susu pokoknya mantap dan saya terima kasih atas dukungannya sensor supportnya dan saya banyak terima kasih yang sudah like komen dan share video listi hari channel yaudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh